Intro Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan membahas satu lagi jenis alpukat unggul yang berasal dari Vietnam. Yakni alpukat namlong. Alpukat ini diakini memiliki rasa buah yang sangat lezat dengan tingkat pematangan yang cepat. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai alpukat yang satu ini, kita akan bahas lebih lanjut pada video kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Kita sudah membahas banyak jenis alpukat Vietnam, yang videonya bisa Anda tonton secara terpisah di channel ini. Mulai dari alpukat Chuba, Tan Beach, Red, dan Yellow Vietnam, serta masih banyak lagi. Kali ini kami akan membahas satu alpukat unggul lainnya, yang berasal dari Vietnam, yakni alpukat namlong. Alpukat ini berasal dari daerah Chami, area Dongnai, Vietnam. Namlong sendiri merupakan nama dari penemu jenis alpukat tersebut. Dari sumber yang kami baca, pohon induk alpukat ini ada di rumah Mr. Namlong, yang ada di daerah Chami, area Dongnai. Karakteristik buah alpukat ini memiliki bentuk bulat memanjang, dengan bagian ujung buah lebih besar dari pangkal buahnya. Untuk ukurannya masuk dalam kategori sedang. Karena, rata-rata satu buah alpukat namlong memiliki bobot sekitar 400 hingga 700 gram, serta mampu mencapai ukuran maksimal 1 kilogram. Kulit buah alpukat ini berwarna hijau, bahkan saat sudah matang. Kulitnya tebal dan juga mengkilap, jadi alpukat ini termasuk dalam alpukat sap. Orang Vietnam biasa menyebutnya dengan bosap namlong, karena memiliki kulit yang mengkilap seperti lilin atau wax. Daging buahnya berwarna kuning mentega, dengan tekstur yang pulen dan kering. Alpukat ini memiliki kandungan minyak yang cukup tinggi, sehingga buahnya tidak berair. Biji alpukat namlong memiliki ukuran yang cukup besar, bahkan mencapai kisaran 45 hingga 50 persen dari keseluruhan buah. Ukuran biji yang besar ini membuat alpukat namlong dapat matang secara merata. Pohon alpukat namlong dapat tumbuh pada wilayah dataran rendah hingga dataran tinggi. Namun, untuk mendapatkan hasil maksimal, akan lebih baik jika menanamnya pada wilayah dataran rendah, dengan ketinggian antara 100 hingga 500 mdpl. Jika ditanam pada wilayah dataran yang tinggi, tingkat kekeringan alpukat juga akan berkurang dan membuatnya lebih berair. Karena memiliki tingkat pematangan yang cepat, alpukat namlong kurang cocok untuk dijadikan sebagai produk ekspor. Karena setelah panen, hanya butuh waktu 3 hingga 5 hari hingga buahnya matang. Jika disimpan lebih dari seminggu, alpukat ini akan rusak. Selain itu, pohon alpukat namlong juga memiliki sifat yang genjah. Apabila ditanam menggunakan bibit yang berasal dari okulasi atau sambung pucuk, hanya butuh waktu sekitar 3 tahun setelah penanaman, hingga pohon mampu menghasilkan buah perdana. Di Vietnam, waktu panen untuk alpukat namlong biasanya terjadi antara bulan April hingga Agustus. Alpukat namlong dikatakan sebagai jenis alpukat yang paling enak di Vietnam. Hal ini membuat harga alpukat namlong cukup tinggi. Untuk 1 kg buah alpukat, diberikan harga kisaran 100 ribu hingga 120 ribu Vietnam dong. Jika dirupiahkan untuk 1 kg alpukat namlong, sekitar 65 hingga 77 ribu rupiah. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai alpukat namlong asli Vietnam ini. Semoga dapat menjadi referensi bagi Anda yang hendak berkebun alpukat. Jika Anda tertarik untuk menanam atau mengebunkan alpukat namlong, Anda bisa mendapatkan bibitnya dengan menghubungi kami lewat nomor yang tertera. Kami menyediakan bibit alpukat namlong hasil okulasi sehingga dapat berbuah lebih cepat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!